Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Saudara sebanyak 30 orang yang telah terpilih menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capas Kibraka Tikat Kota Bungkulu akan menjalani karantina dan pelatihan. Mereka akan mengibarkan bendera merah putih pada upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 tahun. Setelah melalui beberapa patapan seleksi yang ketat, terpilihlah 30 orang pemuda pemudi Kota Bungkulu yang akan bertugas mengibarkan bendera pusaka di kantor wali Kota Bungkulu pada hari ulang tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 pada tanggal 17 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pemuda dan Laraga Kota Bungkulu, Sutapa, mengatakan 30 orang calon paski berakah yang masuk karantina nilai sudah menuhi persyaratan dan seleksi. Dalam proses karantina ini, para calon paski berakah akan dibina oleh tim pelati dan instruktur alumni paski berakah untuk lebih disiplin dan diberikan motivasi lebih sehingga menjadi lebih siap saat bertugas mengibarkan bendera merah putih. Jadi, untuk paski ini 30 orang dan alat tugas sebenarnya sudah siap, sudah latihan maksimal. Sekarang tinggal karantina, penambahan motivasi dan juga pengetahuan. Pengetahuan untuk persatuan-persatuan bangsa dan menambah kedisiplinan mereka. Asisten tiga pemerintah kota Bungkulu, Saipul Apandi menjelaskan, lima hari ke depan para calon paski berakah ini akan dikukuhkan langsung oleh wali kota Bungkulu dan wakil wali kota. Agar resmi saat menjalankan tugasnya mengibarkan bendera pusaka. Pemerintah kota Bungkulu berharap 30 calon paski berakah ini dapat menjalankan proses karantina dan pelatihan ini dengan baik. Penuh semangat serta profesional karena penggebaran bendera merah putih merupakan amanah dan membakti kepada negara.